di tahun 2018 nanti akan ada event G20 Third B20 Task Force Digitalization Bang Usman, nih Sobat Medkom bisa diinfo-in nggak nih Bang Usman? Agendanya seperti apa sih G20 di minggu ini Bang Usman? Iya, untuk B20 atau B20 Digitalization ini adalah semacam task force atau gugus tugas yang dipimpin oleh Telkom jadi fokusnya ini pada inklusi digital pada inklusi digital dan B20 ini engagement group yang mewakili komunitas bisnis tadi dipimpin oleh Telkom dan di rootnya di root Telkom Pak Ririk Ardiansyah beranggotakan 32 negara serta pelaku usaha dari 22 sektor industri jadi fokus pembicaraannya nanti itu adalah terkait dengan inklusi digital inklusi digital ini artinya bagaimana digitalisasi ini merata bisa diakses oleh masyarakat jaringan internet misalnya bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia ya no one left behind ya bahkan seluruh warga dunia begitu karena ini kan levelnya juga G20 ya jadi kita juga berharap adanya inklusi digital di semua negara ya tidak boleh ada lagi kesenjangan digital antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang apalagi negara under developed country gitu nah ini yang ingin kita dorong ya ada empat prioritas ya ada empat prioritas yang nanti akan dibicarakan di B20 digitalization yang pertama adalah digital for economic health and resilience jadi disini kita membicarakan bagaimana dunia digital teknologi digital atau digitalisasi ini bisa menunjang ya kesehatan dan ketahanan ekonomi ya kita tahu bahwa ekonomi sekarang ini bergerak ke arah ekonomi digital yang kedua digital infrastructure and platforms nah ini kita mendorong terciptanya pemerataan infrastruktur dan platform digital ya apa namanya terutama buat seluruh masyarakat apalagi masyarakat daerah terpencil ya kalau di Indonesia kita sebut daerah 3T untuk apa ya agar mereka punya peluang untuk tumbuh ya untuk tumbuh di era digital sekarang ini nah yang ketiga adalah digital entrepreneurship ini tujuannya adalah meningkatkan partisipasi UMKM dalam ekonomi digital serta pemberdayaan ekonomi rakyat melalui teknologi digital dan yang terakhir yang keempat adalah ensuring safety in digital in digital safety ya atau kira-kira begini ya menciptakan perlindungan ya perlindungan menyeluruh bagi pengguna internet termasuk misalnya perlindungan data dan sebagainya jadi itu yang akan dibahas di dalam B20 Digitalization April ini ya pertengahan April medcom.id a part of Media Group Network